Lantas bagaimana peraturan baru ini diterapkan? Malam ini kita berdialog dengan Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Dijen Pajak, Hestu, Yoga, Saksama. Selamat malam, Pak Yoga. Selamat malam, Mbak. Pak Yoga, ini konfirmasi dulu. Dengan aturan ini kemarin banyak sekali masyarakat yang mungkin khawatir, oh nanti saya mahal lagi beli puluh satu pun tokel listrik gitu kan. Bagaimana sebenarnya nanti pemberlakuan kebijakan ini? Ya, yang pertama kembali lagi kita sampaikan kalau terkait pulsa telekomunikasi dari dulu-dulu juga sudah terhutang BPN dan sudah kena dan itu sudah berjalan dengan baik dan ke depan ini yang dengan peraturan Menteri Keuangan ini juga akan sama saja berjalan dengan baik juga. Jadi kalau kita bilang kita beli pulsa nilainya 100 ribu yang mungkin di pasaran itu 103 ribu sebenarnya sudah ada BPN di situ 10 persennya dan itu sudah disetor ke negara sudah menjadi penerimaan pajak dari dulu-dulu sudah seperti itu. Jadi ke depan hari ini dan ke depan dengan berlakunya PMK itu sama saja tetap ada BPN yang 10 persen tadi dan sehingga kalau BPNnya sama ya nggak mungkin naik gitu ya. Kalau ada yang menaikkan 10 persen lagi ya itu oknum saja gitu loh atau pengejar yang tidak sesuai dengan yang seharusnya begitu. Nah intinya di PMK ini sebenarnya kita justru memberikan simplifikasi atas pengenaan pemungutan BPN untuk pulsa itu. Kalau selama ini kan jalurnya itu berantai ya dari operator telepon, kemudian distributor utama, distributor besar atau tingkat dua tadi, kemudian sampai ke distributor kecil pengejar, pengejar baru kepada konsumen. Ini selama ini sesuai aturan BPN memang berantai terus gitu ya sampai ujung begitu. Nah tapi dengan mekanisme BPN pajak masukan, pajak keluaran itu tidak akan dobel-dobel. Nah yang menjadi masalah adalah pada tingkat distributor kecil dan pengejar selama ini mereka mengalami kesulitan melaksanakan kewajiban BPN tadi. Kan ada administratif, faktor pajak, segala macam mereka kesulitan. Nah oleh karena itu PMK ini sebenarnya memberikan simplifikasi kalau bahasa gampangnya itu dipangkas. Jalur BPN itu tidak sampai ke harus dilakukan oleh si pengejar atau kontor telpon kontor pulsa, tetapi cukup sampai distributor tingkat dua saja. Mereka yang harus melaksanakan kewajiban BPN. Jadi kembali lagi, kalau masalah harga, masalah BPN-nya berapa, itu sudah dari dulu ada 10 persen itu dan ini pun ada dan tidak bertambah, jadi ya sama saja harganya tidak akan meningkat juga gitu. Artinya di aturan yang lama sampai tingkat peritel juga dihitung untuk BPN ya Pak? Iya betul. Jadi ini kan berantai sampai di pengejar atau kupusa itu sesuai ketentuan memang harus memungut BPN juga gitu kan. Tapi kan BPN itu di tingkat apa di masing-masing rantai kan sebenarnya yang diambil oleh negara itu hanya atas marginnya kan gitu dengan mekanisme pajak keluaran, pajak masukan yang dikreditkan. Nah ini juga sama gitu. Selain tadi ada beberapa layer Pak Yoga ini kan kalau kita mengubah sebuah aturan kan maka selama ini ada yang perlu kita evaluasi gitu ya. Nah apakah ada faktor kebingungan dalam hal administrasi pemungutan BPN atas pulsa sebagai barang kena pajak BKP yang telah diatur dalam undang-undang BPN? Paling akhir, paling ujung sana ada distributor kecil dan juga pengejar yang kontor-kontor pulsa itu mereka selama ini kesulitan melaksanakan kewajiban BPN itu. Dan kalau kemudian misalnya harus berhadapan dengan teman-teman kami di KPP gitu mereka ditake BPN-nya 10% kalau nggak pungut gitu walaupun di dalam harga itu sebenarnya sudah ada komponennya BPN itu karena justru karena itu kami ingin melepaskan mereka dari masalah tersebut. Jadi untuk distributor setelah rantai setelah distributor tingkat 2 tadi atau distributor server berikutnya itu mereka sudah nggak perlu lah pungut BPN. Kita ambil hanya sampai di layer ini saja. Secara total sebenarnya juga sama aja gitu loh dari sisi penerimaan BPN yang diambil negara. Nah cuma untuk kemudahan administratif bagi yang kecil, kontor pulsa, distributor kecil tadi mereka sudah lah tidak perlu pungut BPN lagi. Jadi ini sangat mempermudah mereka. Apalagi kalau misalnya kita hitung beberapa layer yang di bawah perintal itu banyak UMKM atau usaha persoarangan gitu ya. Nah Pak Yoga ini kalau dengan aturan yang lama sebenarnya sejauh apa potensi tax gap dengan aturan yang lama itu? Ya, jadi sebenarnya tidak akan terjadi masalah disitu. Kami melihat bahwa karena toh diambil juga di distributor tingkat 2 tadi BPN-nya tetap akan masuk juga dari sesuatu yang sebenarnya nilai keseluruhan pulsa kemudian 10%-nya BPN itu toh akhirnya semuanya akan masuk ke negara juga. Tidak akan terjadi masalah dengan penerimaan pajak juga. Sama kira-kira. Harga sama tetap. BPN yang masuk pun juga kira-kira sama lah. Tidak ada masalah dengan itu. Oke, Pak Yoga ini dikoreksi kalau salah tetapi pemerintah ini menggunakan mekanisme pemotongan ya dengan withholding tax gitu untuk menjamin kepatuhan dari para pelaku dan penerimaan penghasilan di ekosistem distributor pulsa gitu. Dan bagaimana nanti pengawasannya? Ya, nah jadi kan kalau untuk terkait BPH-nya memang kita mengintroduce satu yang terkait dengan pemotongan, pemungutan BPH pasal 22 yang setengah persen. Jadi sebenarnya kan selama ini pun distributor kecil itu pun punya kewajiban pajak seperti itu ya. Bahwa mereka melakukan usaha kemudian setiap tahun juga melaporkan di SPT menghitung pajaknya. Nah, ini kita mempermudah mereka sebenarnya. Coba kita bungun dulu setengah persennya nanti mereka akan kreditkan di SPT masanya. Nah, kecuali yang UMKM yang mereka juga menggunakan tarif BPH final setengah persen mereka nggak akan kita bungut. Atau pembelian yang dari distributor tingkat 2 tadi yang nilainya itu tidak lebih dari 2 juta sekali terangkat. Itu memang tidak akan kita bungut. Karena itu mungkin konsumen akhir memang tidak ingin kita bungut. Karena mereka pengguna benar-benar bukan untuk usahanya semacam itu. Nah, ini justru kita ingin membuat apa namanya memang dalam satu konteks mempermudah juga bahwa pajak itu dibungut dulu dan kemudian mereka nanti boleh mengkreditkan sehingga itu juga sekaligus akan meningkatkan kepatuhan para wajah pajak yang kita bungut TPN-nya tadi supaya mereka juga lapor di SPT-nya semacam itu. Oke, berarti harapannya dengan aturan yang ini juga semakin apa ya tidak ada gap lah adanya tax yang nggak kebayar gitu ya. Pak, itu selain pulsa ini orang juga mikirin soal token listrik gitu yang jadi perhatian. Nah, penerapan pajak tidak akan menambahkan beban ya ke konsumen? Nah, kembali lagi sama. Jadi ini kan satu aturan yang dipahami seolah-olah barang baru mengintroduksi pajak yang baru menambah tarif semacam itu. nah, yang perlu kami sampaikan listrik atau kalau sekarang namanya token listrik ya token listrik itu kan listrik itu sendiri ya beli listrik itu beli token itu beli listrik kan gitu yang pertama yang pertama listrik itu sendiri adalah barang kena pajak yang bersifat strategis sehingga dibebaskan dari pengenaan PPN Anda jangan salah Anda punya rumah pakai listrik 5 ribu watt itu nggak kena PPN loh padahal itu memang barang yang seharusnya kena PPN tapi pemerintah membebaskan itu kecuali listrik untuk perumahan yang di atas 6 ribu watt nah, itu baru kena PPN nah, sekarang kita bicara listrik itu bebas PPN nah, token tadi token itu kan dikeluarkan PLN kemudian dijual dijual melalui agen melalui bank nah, kemudian agen penjual penyalur agen pemasaran atau bank tadi kan mendapatkan komisi nah, sebenarnya yang dibicarakan di PMK ini adalah jasa komisi tadi itu jasa yang berhutang PPN itu yang harus mereka memungut PPN 10% jadi yang dipungut PPN 10% itu hanya atas jasanya kalau beli token listrik 1 juta kemudian ada jasa tadi, komisi tadi mereka dapat taruh lah saya nggak tahu angkanya persis ya realnya 5 ribu makanya yang kena PPN itu hanya atas 5 ribunya tadi 10% dari 5 ribu atas token listrik yang harganya 1 juta tadi ya tetap 1 juta tidak kita tambahkan dengan PPN 10% menjadi 1 juta 100 ribu seperti itu enggak tapi yang jelas ini dipastikan ya Pak pertama yang perlu digaris bawahi saudara bahwa yang namanya pajak untuk pulsa maupun token listrik bukan hal baru bukan objek pajak baru tapi yang jelas disini adalah ingin efisiensi dan yang jelas disini sih Pak pengawasannya juga harus dilihat kan takutnya nanti ada oknum-oknum yang lain itu juga perlu diinin supaya kekuatan masyarakat tidak terjadi gitu iya jadi seperti kalau kita bicara token listrik ya yang 1 juta tadi nah itu kan barang yang sudah jelas PLN pun menjual itu mereka memastikan sampai di masyarakat ya harganya memang 1 juta aja gitu nah kalau ada 1-2 orang yang mencoba misalnya menjadi 1 juta 100 ribu dengan dalih PPN ini nah gak akan laku gitu loh karena yang lain gak akan seperti itu kan gitu ya lucu aja gitu loh kalau ada yang mencoba membuatnya seperti itu gitu mekanisme masyarakat akan berjalan dan kalau itu menjadi menjadi masif gitu ya PLN pasti akan campur tangan dan kami pun akan berkomunikasi dengan PLN oh ini gak benar kan gitu ya nah itu yang akan terjadi baik terima kasih Pak Yoga telah bergabung di Berita Utama selamat malam